Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursyida Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yamid din Amma ba'du kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus At-tawasi bil haq At-tawasi bil sabar Saling berwasiat di dalam kebenaran Dan saling berwasiat ya di dalam Kesabaran Demikian pula kita Berselawat kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita menjadi umatnya Yang kelak mendapatkan syafaat beliau Di hari tidak ada lagi syafaat Ya yang dengannya kita bisa diselamatkan Dan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ka muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jami'an Kita membacakan kitab Al-Qawul Al-Mufid Al-Kitabit Tauhid Ya masih kita di dalam pembahasan Makna daripada Tauhid Dan kewajiban Bertauhid Ya ini masih di dalam bab yang pertama Masih di dalam firman Allah SWT Di dalam surat Al-An'am ayat ke-151 Ya Allah SWT Sebagaimana telah kita sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Ya ada beberapa Ya larangan-larangan Ya yang Allah sebutkan di dalam Ayat ini Ya Allah SWT berfirman Kul ta'alau Atlu ma harrama rabbukum alaikum Ya Katakanlah ya Muhammad Datanglah kalian semua kemari Aku akan bacakan kepada kalian Hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Al-la tushriku bihi syai'a Wabilwalidain ihsana Walataktulu awladakum min imlak Nahnu narzukukum wa'iyyahum Walatakrabul fawahisha ma'zahara minha wa ma'batan Ya Larangan-larangan tersebut Yang pertama Allah katakan Jangan kalian berbuat kesyirikan Kemudian yang kedua Jangan berbuat yang tidak baik Kepada kedua orang tua Kemudian yang berikutnya Jangan kalian bunuh anak kalian itu Karena takut Kemiskinan Iya Kemudian yang berikutnya Jangan kalian dekati itu Itu perbuatan keji Ma'zahara minha wa ma'batan Baik itu yang tampak Ataupun tidak tampak Baik itu yang kecil Ataupun yang besar Ya Kemudian Ya Di dalam ayat ini Dilanjutkan Allah SWT Berfirman Jangan kalian bunuh jiwa Ya Yang Allah haramkan Kecuali dengan hak Ya An-nafsu lati haram Allah Kata Sheikh Jiwa yang Allah haramkan itu Haya nafsul ma'zumah Wah ya nafsul muslim Yaitu jiwa yang terjaga Yaitu jiwa seorang muslim Wa zimmi Ya demikian pula Apabila dia non muslim Tapi dia dalam kategori Zimmi Ya Maksudnya dia Mendapatkan Zimmi dia dapatkan Apa namanya Kebolehan agar dia tidak Diganggu Wal mu'ahad Ya Yaitu orang yang Ada perjanjian bagi mereka Ya Agar mereka itu Ya Tidak diganggu Ada pun tadi zimmi Adalah orang yang Non muslim Namun dia membayar Jizyah ya Membayar upeti Ya Ada pun tadi al mu'ahad Yaitu Orang yang ada perjanjian Ya Bersama kaum muslimin Ya Demikian orang yang Al mustamin Yaitu orang yang diamankan Ya Orang yang dari luar Yang masuk ke dalam Suatu negeri Ya Kemudian diberikan keamanan Maka itu Tidak boleh Tidak boleh dibunuh Ya Jadi itu adalah Empat golongan Yang tidak boleh dibunuh Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya Wala taqtulun nafsan latiharramallahu illa bilhak Ya Jangan kalian bunuh Ya Jiwa Yang Allah Haramkan kecuali dengan hak Ya Jadi masalah Pembunuhan ini Tentunya Dosa besar ya Namun masih Terdapat sebagian golongan Yang Bermudah-mudahan Dalam hal ini Ya dengan mengatasnamakan Jihad Disabilillah Sehingga dia Ya Melakukan aksi-aksi Ya Untuk Menegakkan Kata mereka Untuk menegakkan kalimatullah Untuk memberantas Ya Kekufuran Memberantas Ya Makhulah apa Kemaksiatan Ya Namun tidak memperhatikan Ya Peraturan-peraturan Syariat Syariat Memberikan aturan Tidak semua orang-orang yang Non-Muslim misalnya Itu diperbolehkan Ya Tidak boleh Semua itu ada Aturannya Al-Quran telah Menyatakannya Ya Kecuali dengan hak Ya Kecuali dengan Hak Dan ini akan kita bahas Ya Artinya Ada memang disana Yang Membolehkan Untuk seseorang itu Dilakukan hukuman Ya Pembunuhan Ya Namun itu Tentunya dengan Ya Peraturan-peraturan yang tepat Ya Penegakannya Dan Seterusnya Insyaallah akan kita bahas Ya setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah yang mba'adu Qom muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Masih kita di dalam Surat Al-An'am Ayat ke-151 Barusan kita bacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Melarang kita semua Untuk membunuh Jiwa Yang dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan Dengan hak Ya Tentunya yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Ya membunuh mereka itu Sebagai mentera kita sebutkan tadi Seorang muslim Ya ataupun Non muslim yang dia Membayar jizya Membayar upeti Kepada negaranya Ataupun Mereka yang memiliki Perjanjian Ya Perdamaian untuk tidak terjadi Padanya Peperangan Ataupun mereka yang datang Dari luar Ya dan mereka Diberikan keamanan Untuk melakukan Ya pekerjaan tertentu Maka itu semua Tidak boleh Dibunuh ya Ada pun yang hak Yang kita katakan tadi Maka Yaitu apa yang Syariat sendiri Menetapkannya Ya Ada pun yang batil Apa yang Dinafikan Ditiadakan oleh syariat Ada pun contoh yang hak Yang bisa dilakukan Pembunuhan padanya Adalah seperti Seorang Yang telah Menikah Namun dia Melakukan perbuatan Zinah Ya dengan syarat-syaratnya Yang tertentu Maka ini Adalah hak Boleh ditegakkan padanya Hukuman pembunuhan tadi Ya dia dirajam Sampai dia mati Ya Seperti misalnya Keluar dari jamaah Ya Ataupun Dia merampok Di jalanan Maka kata Syekh Maka yang demikian itu Dibunuh Dan itu Atas dasar hak Kebenaran dari syariat Nabi SAW Pernah bersabda La yahillu damumri'in muslim Illa bi'ihdaih salasa Atau ihdaih salas Tidak halal darah Seorang muslim itu Kecuali Dia melakukan Salah satu Dari yang tiga ini An-nafsu bin-nafs Iya Apabila misalnya Tiga perkara tersebut adalah Ketika dia Membunuh orang lain Yang kedua Apabila dia Ia berzina Iya Ataupun yang selanjutnya Adalah orang yang keluar Dari jamaah Iya Dia meninggalkan agamanya Maka yang ketiga ini Adalah hak Ya boleh dilakukan padanya Pembunuhan Ada pun selainnya Maka itu tidak boleh Ya maka itu Tidak boleh Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Wa qalahu Nala taqatulu Nafsal latiharramallahu Illa bilhaq Wa qala qablaha Wala taqatulu Auladakum Fayakunun nahyu An qatli al-aulad Mukarraran marratain Marratan Bizikri Khusus Marratan Bizikri Al-umum Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Larang Seseorang itu Membunuh jiwa Orang lain Dan di dalam ayat sebelumnya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Larang Membunuh Anak Ya maka di dalam hal ini Ada larangan Yang dia itu Ya Diulang Yaitu larangan membunuh Anak disini Diulang dua kali Yang pertama disebutkan Secara khusus Jangan membunuh Anak Dan yang berikutnya Ini disebutkan Secara Secara umum Ya masuk di dalamnya Juga tidak boleh Membunuh anak Ya di dalam ayat yang berikutnya Ini yang barusan kita baca Jangan kalian Bunuh jiwa itu Kecuali dengan hak Ya termasuk di dalamnya Jangan membunuh anak Ya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Demikianlah Allah Wasiatkan kepada kalian Agar kiranya kalian itu Menjadi orang yang Orang yang berakal Ya orang yang berakal Orang yang berpikir Dan seterusnya Maksudnya Zalikum disini Yang menunjukkan Perkara-perkara Yang barusan kita Bacakan tadi itu Merupakan Wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kalian menjadi orang yang Berakal Berpikir Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Setidaknya Di dalam ayat ini Ada beberapa wasiat Ya Yang akan kita simpulkan Yang pertama Tauhidullah Ya Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian yang berikutnya Al-Ihsan bilwalidain Berbakti kepada kedua orang tua Kemudian yang berikutnya Allah naqatul awla dana Dilarang seseorang itu Membunuh anak-anaknya Ya Kemudian poin yang berikutnya Allah naqarubah Auna takarrab alfawahish Ya jangan mendekati Perbuatan-perbuatan keji Ya Kemudian yang berikutnya Allah naqatul annafsallati harramallahu Illa bilhaq Dilarang membunuh jiwa Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan Dengan hak Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi Jadi Ini adalah lima poin penting Ya Yang Allah sebutkan Di dalam surat al-an'am Bahwasannya yang pertama tadi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Inginkan kita Agar kita bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian agar kita Ya Berbuat baik Berbakti kepada kedua orang Dua kita Kemudian agar kita Menjaga anak-anak kita Dilarang menyakiti mereka Ataupun bahkan Ataupun membunuhnya Kemudian ya Agar kita Ya Meninggalkan itu Perbuatan-perbuatan keji Perbuatan-perbuatan maksiat Ya Kemudian yang berikutnya Agar kita menjaga Keutuhan Ya Kaum muslimin Ya dengan Tidak Ya melakukan Pembuatan Perbuatan pembunuhan Ya ini adalah Wasyid-wasyid yang besar Yang Allah sampaikan Di dalam Al-Quran Semoga kita Ya bisa Ya mengamalkannya Di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Insya Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali lagi kita Melanjutkan Pembahasan kita Masih di dalam Surah Al-An'am Allah s.w.t Berfirman Walau taqrabu ma'lal yatim Illa billatihi ya ahsan Jangan galien dekati Itu harta Anak-anak yatim Kecuali dengan cara Dengan cara yang baik Ya ini termasuk Wasiyah dari Allah s.w.t Kepada kita Ya kaum muslimin Agar kita Ya benar-benar Mengurus Ya Harta anak yatim Dilarang kita untuk Ya Mengambil Ya Apalagi mencuri Harta mereka Ya kecuali kita Melakukan dengan cara Cara yang baik Siapa itu mereka Anak yatim Yaitu Al-ladhimata abuhu Wahu Ya itu mereka yang Telah meninggal Ayahnya Dan mereka masih Masih kecil ya Ini adalah anak yatim Yang seharusnya kita jaga Kita perhatikan Ya kalau mereka Ya ditinggalkan Harta oleh Kedua orang tuanya Maka Ya dilarang bagi kita Untuk Ya mengambilnya Secara ini secara Namun Dengan cara yang baik Yang satu Yang satu Yang satu bisa Menguntungkan Sesuatu yang lebih besar Dan yang satu Tidak menguntungkan Lebih besar Maka Seorang wali Yang dipercayakan Tadi Untuk menguruskan Ayatim tadi Maka dia memilih Sesuatu yang Mendapatkan Ya untung Yang lebih besar Karena itu adalah Ahsan Itu adalah Lebih baik Ya untuk dirinya Ya ahsan di dalam Ayat ini Dengan cara yang baik Maksudnya Itu cakupannya Baik cakupan Masalah-masalah dunia Ataupun masalah Yang kaitannya Tentang akhirat Ya apabila Ya berbenturan Dua perkara Yang satu Yang memberikan Hasil Keuntungan Yang besar Namun Ada padanya Riba Dan yang satu Ya Memberikan untung Yang kecil Namun tidak ada Riba padanya Maka kita utamakan Ya orang-orang yang Mengurus harta Anayatim Maka kita utamakan Sesuatu yang Tidak ada padanya Riba Walaupun untung Dunianya itu sedikit Ya karena apa? Karena saya mengatakan Al-husn al-asyari Muqaddam al-husni Ad-duniawi Al-maddi Karena Kebaikan Yang sifatnya Akhirat Itu Ya Didahulukan Maksudnya Kebaikan yang sifatnya Sesuai dengan Syariat Maka itu Didahulukan Daripada Kebaikan yang Sifatnya Untuk Dunia Jadi ini Perintah bagi kita Untuk benar-benar Memperhatikan Yang menjaga Harta Anak yatim Itu ya Apabila Berbentur padanya Perkara-perkara Yang Bisa Apa namanya Memberikan Bahaya Kepada anak Kecil itu Maka kita yang Sudah pandai berpikir Sudah pandai memilah Maka kita harus Cerdas dalam hal ini Ya tidak Sembarangan dalam Memilih Ya perkara tersebut Hatta ya Beluga Asyuddah Ya Sampai Ya mereka itu Kuat Ya sampai mereka itu Cerdas Ya maksudnya Kita menjaga Harta mereka itu Sampai mereka itu Dewasa Ya sampai mereka itu Sudah Disebutkan oleh Syekh ini Bisa jadi Mereka itu Sampai Usia mereka itu Sampai kepada 15 tahun Atau Telah Keluar Atau telah tumbuh Ya bulu-bulu Pada kemaluan Ataupun Telah mengalami Yang namanya Ya mimpi basah Atau yang semisal Dengan itu Maka bisa kita Ya serahkan Harta mereka itu Ataupun sebelum itu Maka Seorang wali itu Wajib menjaganya Dan jangan Mendekatinya Apalagi mengambil Secara Zalim Ya maka hal tersebut Adalah dilarang Ya Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Intinya Ya di dalam Ayat yang singkat ini Yang barusan kita bacakan tadi Wala taqrabu ma'alal yatim Illa billatihi ya ahsan Jangan kalian Dekati Harta anak yatim Kecuali dengan Cara yang baik Ya Apa yang kita Lihat baik Ya baik untuk Urusan dunia Ataupun akhirat Maka kita boleh Melakukan Ya taserrup disitu ya Kita bisa melakukan Apa yang bisa kita lakukan Kalau Tidak ada Kebaikan padanya Maka kita Tidak boleh Mendekatinya Maka kita Biarkan hal itu Demikian Ya untuk menjaga Harta anak tersebut Ya bisa jadi Kelak dia Membutuhkannya Di waktu dia Dewasa Ya ataupun Di masa-masa Hidup dia Waktu dia masih kecil Juga Membutuhkannya Ya oleh karenanya Diperintahkan bagi kita Untuk menjaganya Dengan baik Dan dilarang kita Untuk Mengambilnya Secara Secara Zolim Ya Allah subhanahu wa ta'ala Yang Perintahkan Hal tersebut Kiranya demikian Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga kita Menjadi umat Nabi Muhammad Yang senantiasa Mengamalkan Ilmu-ilmu Yang telah kita Pelajari Demikian pula Bersemangat juga Untuk Mendakwakannya Di tengah-tengah umat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima Ya amalan Perbuatan kita Sehingga kita Kelak mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita bisa masuk Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kembali kita Tempat yang kita Impi-impikan Di dunia ini Demikian yang bisa kita Sampaikan pada Kesempatan kali ini Wa akhiru da'wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah 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 Terima kasih.